Culanaga Pendekar Sakti Jilid 1. Malam itu adalah malam Peegwe E. Tiong Chiu, yaitu pertengahan bulan 8 atau juga musim merontok, dari pemerintahan Kaisar Yongcheng tahun ke-7, Rembulan Permai sekali. Daerah di sebelah timur dari Provinsi Chiatkeng seperti bermandikan sinar rembulan. Malam itu juga angin barat mendesir berhembus menerpa pohon-pohon, menimbulkan suara halus, sampai samar-samar terdengar dua kali suara tanda waktu dari atas rangon tembok kota. Terkadang saja terdengar salak anjing. Di waktu malam sudah larut, semua pintu rumah terkunci rapat-rapat. Di Istana Goan Suei Giyokhu, Jenderal Giyokhu, lentera menyala terang, beberapa orang para jurid berjaga-jaga di muka istana semua dalam kesunyian. Demikian pula beberapa orang yang berkumpul di ruang tamu Istana Jenderal Giyokhu. Tersebut tengah melakukan pembicaraan dengan suasana yang hening, suara mereka pelahan sekali. Jumlah mereka empat orang, tampaknya ada sesuatu yang sangat penting tengah mereka rundingkan. Yang duduk di sebelah kanan dekat meja besar tempat diletakkan beberapa cawan minuman, seorang lelaki berusia hampir 40 tahun, mukanya tampan, gagah sekali. Sepasang kumis terjuntai pendek sampai sisi dagu, jenggotnya juga tumbuh pendek dan teratur rapi. Bajunya Tungsia bersulam yang indah. Dia tidak lain dari Jenderal Giyokhu. Duduk di samping kirinya seorang lelaki berusia lebih tua, hampir 55 tahun. Sama seperti Giyokhuanswe, orang ini pun gagah sikapnya, mengenakan baju yang bersulam indah pula. Dia adalah wakil Giyokhuanswe, yaitu Tio Pai Lem. Dua orang lainnya yang duduk berhadapan dengan Giyokhuanswe adalah dua orang laki-laki berpakaian sebagai siucai, pelajar. Pakaian mereka sederhana, namun wajah mereka tampak sehat dan sikap mereka pun gagah dengan mata memancar sinar terang. Yang seorang berusia hampir 50 tahun, yang satunya lagi berumur tidak lebih dari 34 tahun, yang berusia lebih tua tidak lain Giyom. Chu, seorang sastrawan terkenal pada zaman ini. Buah kalamnya sudah dibaca oleh seluruh rakyat dan bernadakan cinta pada negara. Yang duduk di sisinya, yang berusia lebih muda, adalah murid tertuanya, yaitu Bun San Chu, seorang yang memiliki semangat berkobar-kobar dan pergaulan yang luas sekali, sudah berhasil menciptakan beberapa sajak yang bersemangat perjuangan dan cinta terhadap negeri. Giyom Chu adalah sahabat karib General Giyokhu. 20 tahun yang lalu, General Giyokhu banyak belajar dari sahabatnya ini, karenanya walaupun kini sudah menjadi general yang memiliki kekuasaan sangat besar, general tersebut tetap menghormati Giyom Chu. Hampir setiap tahun sekali mereka bertemu untuk merundingkan berbagai sajak jika bukan Giyom Chu yang mengunjungi General Giyokhu, tentu Seng General yang menemuinya. Belum setahun sejak pertemuan mereka yang terakhir, Giyom Chu justru telah mengunjungi General Giyokhu, tampaknya Pujangga terkenal itu memiliki persoalan yang sangat penting sekali. Keheningan di ruang tersebut terisi oleh batuk-batuk perlahan General Giyokhu, disusul kemudian oleh kata-katanya, Giyom Heng, persoalan yang diceritakan olahmu telah ku mengerti seluruhnya, tapi apakah Giyom Heng sudah memikirkannya? Dengan sedalam-dalamnya akan akibat yang bisa timbul dari keinginan Giyom Heng? Ya, kalau saja Goan Suan Eh bersedia membantu kami, tentu semuanya berjalan lancar, menyahuti Giyom Chu. Kami sudah bertekad, walaupun bagaimana Kaisar Yong Cheng harus dihukum atas kelalimannya, rakyat sudah terlalu menderita. Giyom Heng, kata General Giyokhu sambil menghela nafas dalam-dalam, aku memahami akan kegagahanmu yang mencintai negara dan tetap setia kepada bangsa dan negara. Akan tetapi yang Giyom Heng utarakan tadi bukanlah pekerjaan mudah. Bukan aku tidak menyetujui saran Giyom Heng juga bukan maksudku untuk menentang, tetapi cobalah Giyom Heng pertimbangkan dengan seksama lagi, apakah tidak akan menyebabkan berjatuhan korban yang terlalu banyak jika niat Giyom Heng dilaksanakan? Menurutku, pasti yang akan lebih menderita lagi adalah rakyat. Giyom Heng menghela nafas, ia merogoh saku jubahnya mengeluarkan segulungan kertas. Goan Suwe bacalah ini, katanya sambil menyodorkan gulungan kertas itu. Kukira Goan Suwe bisa memahami lebih dalam lagi perasaan kami. General Giyokhu menyambuti gulungan kertas itu, memuka dan mengacanya. Wajahnya tampak jadi semakin burung. Kemudian perlahan, disodorkannya surat itu kepada Tio Pai Lem, wakil jenderal tersebut. Muka Tio Pai Lem yang sejak tadi sudah murung, jadi tambah murung setelah membaca surat tersebut, karena surat itu ternyata ditulis sendiri oleh Giyom Chu, dengan huruf-huruf yang sangat indah. Bunyi surat itu sebagai berikut. Goan Suwe Giyokhu, rakyat sekarang semakin menderita oleh kelaliman Kaisar Yongcheng, yang semakin lama kian memeras rakyatnya, seakan juga ingin menghirup titik darah terakhir dari seluruh rakyat. Tidakkah hati Goan Suwe tergerak untuk membantu kami menghukum Kaisar Yongcheng? Kami yakin, Goan Suwe akan selalu ingat, betapapun darah yang mengalir di sekujur tubuh Goan Suwe adalah butir-butir darahan, yang akhirnya pasti akan dihirup pula oleh Kaisar yang lalim itu. Kemuliaan yang lebih terpuji untuk Goan Suwe walaupun kelak hanya sebagai seorang petani biasa, dibandingkan sekarang Goan Suwe duduk di singgah sana kekuasaan yang disediakan oleh Kaisar penjajah itu. Giam Chu dan kawan-kawan selalu berdoa kepada Tian agar dilimpahkan kemuliaan. Selesai membaca surat itu Tio Pai Lem menoleh kepada atasannya dengan muka yang memancarkan berbagai macam perasaan, lasa akan mengalami kesukaran untuk mengutarakan sesuatu. Jenderal Giyok Hu menghela nafas dalam-dalam dengan muka tetap murung. Pai Lem, kata Jenderal itu dengan suara menunjukkan kesusahan hatinya. Bagaimana komentarmu? Ini, ini sesungguhnya sangat berbahaya sekali, Goan Suwe. Kalau saja Kaisar mengetahui hal ini, tentu, tentu, kata Tio Pai Lem dengan kata-kata yang tidak lancar. Cukup Pai Lem, kata Jenderal Giyok Hu simpanlah baik-baik surat Giam Sian Seng. Tio Pai Lem mengiakan dan bangkit menuju ke sebuah lemari, menarik laci dan menyimpan surat Giam Chu di situ. Kemudian dia kembali ke tempatnya, duduk di samping atasannya. Nah Giam Heng, kata Jenderal Giyok Hu kemudian dengan ragu kepada Giam Chu. Semua saran Giam Heng telah ku dengar seluruhnya. Baiklah, hal itu nanti dibicarakan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, Giam Chu tersenyum. Go An Suwe, katanya, memang sudah kuduga bahwa Go An Suwe akan mengalami pertentangan batin, karena memang persoalan itu bukanlah hal yang gampang untuk diselesaikan hanya dalam satu atau dua hari untuk mengambil suatu keputusan. Giam Chu berdiri diikuti oleh muridnya. Bun San Chu baru kemudian melanjutkan lagi kata-katanya, Kini kami pamitan, karena masih banyak yang perlu kami selesaikan. Kami berharap untuk kemurahan hati Go An Suwe bahwa nanti sudah tiba saatnya tentu Go An Suwe mau mendukung perjuangan kami. Jenderal Giyok Hu cepat berdiri dan membalas hormat kepada kedua tamunya. Koma Giam Heng, bukankah lebih baik bermalam dulu di sini tanya Jenderal itu. Kalian masih terlalu lelah, baru tiba di sini dan belum beristirahat, mana mungkin kalian cepat-cepat pamit untuk melakukan perjalanan lagi. Terima kasih Go An Suwe, di lain kesempatan nanti kita akan bercakap-cakap selama tiga hari tiga malam, dengan kegembiraan penuh. Sekarang, di saat rakyat tengah menangis dan menderita, bagaimana mungkin hati bisa tenang untuk merundingkan semua urusan sastra maupun kegemaran kita? Giam Chu merangkapkan kedua tangannya, membungkukan tubuhnya dalam-dalam memberi hormat pada Jenderal itu sebagai tanda pamitan. Muridnya pun memberi hormat kepada Jenderal Giyok Hu dan Tio Pai Lem. Jenderal Giyok Hu menghela nafas dalam-dalam dan dengan perasaan berat mengantarkan tamunya. Sampai di gerbang istananya. Ketika berada di ruang dalam lagi berdua dengan Tio Pai Lem, muka Jenderal Giyok Hu muram sekali. Pai Lem, pembicaraan kita tadi dengan Giam Heng dan muridnya harus dirahasiakan. Terus terang saja, persoalan ini membuatku berada di posisi yang serba salah dan membingungkan. Hong Siang, Kaisar, telah menganugerahi budi dan kedudukan yang demikian besar kepadaku, mana mungkin aku bisa mengkhianatinya untuk membantu Giam Chu angkat senjata menentang Hong Siang. Tetapi, apa yang diucapkan oleh Giam Chu pun semua merupakan kenyataan yang tidak bisa kita hindarkan walaupun kita memejamkan mata. Jenderal itu menghela nafas dalam-dalam lagi. Kusut sekali pikirannya. Jadi bagaimana keputusan Goan Suetanya Tio Pai Lem? Aku sedang bingung dan belum bisa mengambil keputusan, Pai Lem. Tetapi yang pasti aku tidak bisa membantu Giam Chu. Tetapi aku pun tidak mungkin bisa menangkapnya Giam Chu sahabat karibku. Aku mengerti akan perasaan dan jiwanya yang tetap setia pada negara. Aku memaklumi akan perasaannya itu. Tetapi jika suatu saat kelak kalau ia angkat senjata dengan kawan-kawannya, bukankah aku akan berhadapan dengannya? Dan Jenderal Giyok Hu menghela nafas dalam-dalam lagi. Tangannya dikibaskan perlahan, sekarang tinggalkanlah aku sendiri. Pai Lem. Tio Pai Lem mengiakannya mengundurkan diri. Lama Jenderal Giyok Hu duduk termenung di tuang itu. Pikifannya sangat kusut. Malam semakin larut. Tidak diketahui oleh Jenderal Giyok Hu, bahwa sejak tadi ada seseorang yang mendekam di atas payon genting, mendengarkan percakapan Jenderal Giyok Hu dengan Giam Chu berempat. Sosok tubuh itu tetap mendekam tidak menimbulkan sedikit suara, menanti dengan sabar. Akhirnya dilihat Jenderal Giyok Hu bangkit dari duduknya dan berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Sosok bayangan itu sabar sekali menunggu terus, dan setelah merasa aman, ia melompat turun, masuk ke dalam ruang itu dengan sikap hati-hati sekalilah membuka laci lemari dan mengambil gulungan surat yang diterima Jenderal Giyok Hu dari Pujangga Giam Chu. Dimasukkan gulungan surat itu ke dalam saku jubahnya, menutup kembali laci dan cepat-cepat berlalu dari ruangan tersebut. La segera menuju ke istal kuda, dengan memakai seekor kuda yang tampak kuat dan gagah, sosok tubuh itu meninggalkan istana Jenderal Giyok Hu. Malam semakin larut, angin barat berhembus semakin dingin. C.U. Kongkong tertawa menyeringai sambil memperhatikan surat yang dibuka lebar-lebar di depannya. Sudah tiga kali dibacanya surat itu, sampai akhirnya meledak tertawa terkekeh Chu Kongkong. Hebat, kata Chu Kongkong sambil menoleh pada orang yang berlutut di sampingnya. Kau sudah melakukan tugas dengan baik, Liemkong. Aku akan menghadiahkan pangkat kepadamu, karenakah sudah memperoleh apa yang kuinginkan. Terima kasih atas kemurahan hati Kongkong, kata orang yang berlutut itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Liemkong akan ingat seumur hidup budi kebaikan Kongkong, walaupun Liemkong harus mati, tentu mati dengan puas. Chu Kongkong tertawa terkekeh perlahan menggulung surat di tangannya. Liemkong, sudah berapa lama kau menyusup masuk ke istana Giyokhu? Tanda tanya-tanya Chu Kongkong, mukanya bersungguh-sungguh, tidak terlihat senyum atau tertawanya lagi. Sudah lebih dari setengah tahun, Kongkong, jawab Liemkong. Apakah selama itu Giyokhu tidak memperlihatkan tanda-tanda akan mengkhianati kesetiaannya pada Hongsi yang mulai meluntur tanya Chu Kongkong lagi. Ampun Kongkong, apa yang hamba lihat Go An Sui E Giyokhu tetap setia pada Hongsi yang... Bahkan, terakhir setelah pertemuan dengan Giam Chu, Go An Sui E Giyokhu masih bilang kepada Tio Pai Liem bahwa ia tidak ingin menangkap Giam Chu karena hubungan mereka sebagai sababat, tetapi justru kalau Giam Chu mengangkat senjata jelas akan berhadapan dengannya. Itu menunjukkan Jenderal Giyokhu tetap setia kepada Hongsi yang... Chu Kongkong mendengus. Hem, aku tetap meragukan katanya. Surat ini merupakan bukti nyata. Hongsi yang... Aku tidak menyukai Giyokhu karena ia terlampau cerdik, yang kukhuatirkan sewaktu-waktu kekuatan yang dimilikinya semakin besar. Bukankah sekarang pun ia merupakan satu-satunya Jenderal yang paling dipercaya oleh Hongsi yang... Karenanya Giyokhu harus disingkirkan. Kau mengerti maksudku, Liam Kong? Mengerti Kongkong, menyahuti Liam Kong sambil memanggut-manggutkan kepalanya dengan keadaan tetap berlutut. Liam Kong mengerti Kongkong. Bagus. Selama setengah tahun melaksanakan tugasmu menyelusup ke dalam istana Giyokhu dan... menyamar sebagai pelayan keluarga Giyokhu, semuanya dapat kau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Besok akan kusarankan kepada Hongsi yang agar kau diangkat sebagai contoh dibunan, menggantikan contoh litek hang, yang akan ditarik pulang ke kota raja, kami akan pensiunkan dia. Liam Kong manggut-manggutkan kepalanya girang luar biasa dan mengucapkan terima kasih tidak hentinya. Sekarang pergilah kau beristirahat perintah Cukong Kong sambil mengibaskan sedikit lengan jubahnya. Liam Kong mengiakan, mengundurkan diri sambil tidak hentinya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Cukong Kong yang akan menganugerahi pangkat contoh padanya. Cukong Kong adalah Cubian Liat, pengurus para taikam di istana, taikam, kebiri, pelayan istana. Cukong Kong memiliki kekuasaan sangat besar, sebab ia merupakan orang kedua di saat itu. Bahkan Yong Cheng walaupun resmi sebagai kaisar namun hampir keseluruhan kebijaksanaan raja itu diatur oleh Cukong Kong. Sudah lama Cukong Kong mengetahui bahwa Jenderal Giokhu merupakan jenderal berdarah Han, walaupun benar ibu Jenderal Giokhu seorang wanita boan, tetapi ayah jenderal tersebut adalah orang Han sejati. Yang membuat Cukong Kong tambah khawatir, justru belakangan ini Kaisar Yong Cheng semakin mempercayai Jenderal Giokhu, yang selalu berhasil meredakan pemberontakan di berbagai provinsi, dengan kemenangan yang gemilang. Tentu saja keberhasilan Jenderal Giokhu menambah kepercayaan Kaisar Yong Cheng padanya. Keberhasilan Jenderal Giokhu menumpas berbagai pemberontakan di berbagai provinsi dan tempat itu justru membuat Cukong Kong jadi kurang gembira lah melihat Jenderal Giokhu semakin lama kian diserahi kekuasaan yang semakin besar, dan kalau suatu waktu Jenderal yang masih berdarah Han tersebut berbalik memusuhi Kaisar Yong Cheng, niscaya akan sulit ditumpasnya. Karena itu Cukong Kong berusaha untuk meruntuhkan Jenderal Giokhu, mencari-cari kesalahan Jenderal tersebut. Atas perintahnya juga Liam Kong, anak buah yang setia pada Cukong Kong, pergi menyamar sebagai rakyat biasa dan masuk bekerja di Istana Jenderal Giokhu sebagai seorang pelayan. Setengah tahun lebih Liam Kong memperhatikan gerak-gerik Jenderal Giokhu, tetapi selama itu yang disaksikannya justru Jenderal yang seorang ini sangat setia kepada junjungannya. Baru pada malam itu ia berhasil mencuri dengar seluruh percakapan Jenderal Giokhu dengan Giam Chu, malah ia pun berhasil mencuri surat Giam Chu yang diserahkan kepada Cukong Kong. Surat Giam Chu itulah yang akan dipergunakan Cukong Kong meruntuhkan Jenderal Giokhu dari kedudukannya yang ada. Waktu itu, setelah Liam Kong berlalu, Cukong Kong langsung pergi ke kamar Kaisar Yong Cheng. Kaisar tengah menulis sebuah sajak, dan ketika dilapori bahwa Cukong Kong mengunjunginya, Kaisar itu segera menunda tulisannya tersebut dan menemui pengurus Taikam yang diseganinya juga, oleh Cukong Kong menceritakan bahwa Jenderal Giokhu akan memerontak dan sebagai buktinya tak diberikannya surat yang ditulis Giam Chu kepada Kaisar. Membaca surat itu muka Kaisar Yong Cheng merah padam karena murka. Hong Siang jangan pusingi urusan ini, serahkan pada Kong Kong untuk mengurusnya kata Cukong Kong sambil tersenyum licik. Ya, kata Kaisar Yong Cheng. Aku tidak mau mendengar lagi tentang Giokhu. Kong Kong, selesaikanlah sebaik-baiknya. Tanda petik. Girang Chu Kong Kong, sebab ia berhasil mempengaruhi Kaisar Yong Cheng. Semula ia menduga tentu memperoleh kesulitan untuk meyakinkan Kaisar bahwa Jenderal Giokhu ingin memerontak. Segera Cukong Kong mengundurkan diri dan menulis sebuah firman, mencap dengan cap kerajaan. Memang setiap firman Kaisar selalu ditulis oleh Cukong Kong, dan disinilah letak kekuasaan Cukong Kong yang terbesar, karena jika ia tidak menyukai seseorang, sekali saja ia menulis sepucuk firman, niscaya celakalah orang itu. Sebab walaupun firman itu ditulis oleh Cukong Kong, tetapi itu adalah firman Kaisar yang lengkap dengan cap kerajaan. Tidak ada seorang pun, baik menteri, jenderal ataupun siapa saja, yang dapat membangkang terhadap bunyinya firman Kaisar tersebut. Pagi itu pohon yang liup bergoyang-goyang ditiup oleh angin barat, lemah gemulai. Seorang penunggang kuda yang melarikan binatang tunggangannya dengan cepat sekali, seakan ingin merusak ketenangan suasana di tempat itu. Bahkan waktu kuda berlari memasuki kota, penunggang kuda itu tidak bermaksud memerlahankan larinya binatang tunggangan tersebut. Kuda itu berhenti tiba-tiba di depan istana Jenderal Giokhu. Penunggang kuda itu, seorang lelaki bertubuh tegap dan mukanya kotor oleh debu segera menerobos masuk ke dalam istana Jenderal tersebut. Pengawal di depan pintu berdiri dengan sikap hormat. Karena mengenali orang tersebut Hang Tiamlu, pahlawan nomor satu di pasukan Jenderal Giokhu. Tio Pai Lem, wakil Jenderal Giokhu menyambut kedatangan Hang Tiamlu. Heran Tio Pai Lem melihat sikap Hang Tiamlu yang begitu tergesa-gesa dan gugup, seakan ada sesuatu yang tidak beres. Hang Tiamlu memisihkan sesuatu pada Tio Pai Lem, muka Pai Lem seketika berubah pucat dan jadi gugup. Berdua mereka coat cepat masuk ke dalam, menemui Jenderal Giokhu. Jenderal Giokhu menyambut mereka dengan sikap tenang dan ramah, menyuruh mereka duduk. Tetapi Hang Tiamlu bukannya duduk malah sudah menjatuhkan diri berlutut di depan Jenderal, katanya gugup sekali, harap Goan Suei ampuni hamba, tetapi cepatlah Goan Suei berkemas untuk berangkat. Bahaya ada di depan mata. Jenderal Giokhu mengerutkan kening melihat kelakuan anak buahnya ini. Biasanya Hang Tiamlu gagah perkasa. Menghadapi persoalan yang bagaimana sulit maupun berbahayanya, ia tidak pernah jadi gugup seperti ini. Tenanglah Tiamlu, ceritakanlah apa yang terjadi tanya Jenderal Giokhu. Bahaya ada di depan mata Goan Suei, menjelaskan Tiamlu. Cukongkong sudah mengirim orang-orangnya untuk menghukum Goan Suei. Mereka membawa firman kaisar. Memang ini pasti perbuatan kejicu kongkong yang ingin mencelakai Goan Suei. Karenanya, cepatlah Goan Suei menyingkir, kami yang akan menghadapi mereka. Kening Jenderal Giokhu mengkerut dalam-dalam. Iring-iringan pasukan kaisar sedang menuju kemaritanya jenderal itu. Benar. Goan Suei. Hamba sudah menyelidiki dan ternyata mereka membawa firman kaisar untuk menghukum Goan Suei sekeluarga, dengan tuduhan bahwa Goan Suei bekerja sama Giam Chu ingin memberontak. Muram wajah Jenderal Giokhu, ia mengjeleng perlahan, katanya dengan sikap gagah, Tidak Tiamlu, aku tidak percaya Hongsi yang akan mudah dihasut cuukongkong dan menjatuhkan hukuman kepadaku sekeluarga. Aku tidak percaya, aku akan menyambut kedatangan mereka. Kon Tiamlu tampak semakin gugup dia menoleh kepada Tio Pai Lem, seakan ingin memohon Pai Lem bantu memujuk atasan mereka mau menyingkir dari istananya tersebut. Pai Lem pun tampak kebingungan. Goan Suei, kata Pai Lem sambil maju mendekati Jenderal Giokhu. Ayangkah bijaksananya kalau Goan Suei menyingkir sementara waktu. Jika nanti persoalan sudah jelas, barulah Goan Suei memperlihatkan diri. Tetapi Jenderal Giokhu menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya. Aku tidak akan meninggalkan posku. Sekarang kalian siapkanlah penyambutan untuk utusan Hongsi yang Pai Lem dan Tiamlu semakin kebingungan, tetapi Jenderal Giokhu dengan sikap gagah dan muka bersungguh-sungguh sudah bertanya, apakah sekarang kalian berdua sudah tidak mematuhi perintahku lagi? Tidak berani, tidak berani Tiamlu dan Pai Lem cepat-cepat berlutut. Tetapi Goan Suei, Tiamlu menitikan air mati menangis. Hamba tadi telah menyelidiki, Mereka bermaksud buruk pada Goan Suei dan keluarga Goan Suei sekarang. Mereka masih terpisah kurang lebih 50 li lagi, kalau, kalau Goan Suei mau menyingkir dulu tentu masih keburu. Semua ini perbuatan Cukong Kong, Goan Suei bukankah selama ini sudah belasan orang? Pencinta negeri, menteri maupun Jenderal yang dibinasakan oleh Cukong Kong dengan caranya yang keji. Melihat Tiamlu begitu gugut dan panik, sampai menangis karena menguatirkan keselamatan Jenderal Giokho, Jenderal itu pun tidak bisa marah. Setelah menghelana pasya bilang, Tiamlu, Pai Lem, kalian berdua tentu tahu dan tak mau mengerti betapapun besarnya bahaya yang akan datang sebagai seorang Jenderal yang diangkat dan dipercaya oleh Hong Siang, mana mungkin aku harus menyingkirkan diri karena akan datang utusan Kaisar. Mengertilah kalian. Juga, aku tidak percaya Hong Siang akan melupakan jasa-jasaku begitu saja, melupakan kesetiaanku, percayalah Tiamlu. Betapapun juga kekhawatiranmu itu tidak beralasan setelah berkata begitu, Jenderal Giokho berdiri tegak, dengan sikap gagah dan suara berpengaruh, katanya, sekarang laksanakan kewajibanmu dan tugas kalian untuk mempersiapkan penyambutan utusan Hong Siang. Lakukanlah. Tanda petik. Pai Lem maupun Tiamlu tidak berdaya lagi untuk memujuk atasan mereka, mereka tampak kebingungan. Tiamlu yang memang cetek air matanya sudah menangis terus sambil mengundurkan diri. Tetapi keputusan Jenderal Giokho tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jenderal Giokho berjalan hilir mudik di ruang itu setelah kedua orang anak buahnya mengundurkan diri. Pikirannya kusut sekali. Tadi ia bersikap gagah dan menyatakan kepada Tiamlu dan Pai Lem bahwa ia tidak percaya Kaisar akan mengiring utusan buat menghukum dia dan keluarganya tetapi sesungguhnya di dasar hatinya terhadap kekhawatiran seperti itu. Hanya saja rasa tanggung jawab dan harga diri sebagai seorang Jenderal, betapapun besarnya bahaya yang akan datang, ia tidak boleh meninggalkan posnya. Dugaan bahwa Chu Kong Kong ingin mencelakainya dan keluarganya, memang ada pada hati Jenderal Giokho. Dia tahu siapa Chu Kong Kong. Namun, ia pun sulit percaya bahwa Hong Siang bisa terpengaruh begitu mudah oleh Chu Kong Kong. Jenderal Giokho pun menghubung-hubungi peristiwa lenyapnya surat Giam Chu yang ditaruh di laci lemari buku di ruang tamunya dengan berita kedatangan utusan Kaisar yang ingin menghukumnya. Dan dugaannya, pasti ada pengkhianat yang telah mencuri surat Giam Chu, diberikan kepada Chu Kong Kong. Yang kemudian jatuh ke tangan Kaisar Yong Cheng. Teringat akan hal itu Jenderal Giokho menghela nafas dalam-dalam. Tetapi kegagahannya sebagai seorang Jenderal tidak memungkinkan dia dan keluarganya harus melarikan diri dan dikejar-kejar pasukan Kaisar seperti seorang pencuri dikejar. Petugas berwajib. Dan, Jenderal Giokho pasrah saja apa yang akan terjadi. Sebagai pahlawan nomor satu di pasukan Jenderal Giokho, Hang Tiamlu memiliki banyak anak buah. Justeru ia menerima laporan adanya pasukan Kaisar yang tengah iring-iringan menuju ke istana Jenderal Giokho. Hang Tiamlu sengaja pergi sendiri buat membuktikan dan ia berhasil menyelidiki apa tujuan iring-iringan tersebut, lah menangkap seorang prajurit dan mengorek keterangan dari mulut prajurit tersebut, yang diculik dan kemudian saking murkanya ia membunuh dengan sekali menepuk kepala prajurit itu yang menjadi pecah. Mati seketika. Cepat-cepat Hang Tiamlu memberi kabar kepada Jenderal Giokho agar menyingkir. Tetapi sarannya ditolak Jenderal tersebut, dan Tiamlu kebingungan. Biasanya, jika utusan Kaisar datang untuk menghukum seseorang, hal itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada jalan lain buat Tiamlu ia mempersiapkan pasukannya, kalau memang nanti Jenderal Giokho dipaksa oleh firman Kaisar dan ingin dicelakai, maka ia akan mengadakan perlawanan dengan seluruh kekuatan pasukannya yang berjumlah hampir 30 orang. Ada alasan mengapa Hang Tiamlu begitu panik dan kebingungan. Begitu pula halnya dengan Tio Pai Lem, jadi ikut bingung setelah Hang Tiamlu menceritakan kepadanya bahwa di dalam pasukan itu ikut Chong Kuan Gie Lim Kim, pengurus pasukan yang melindungi Kaisar, Banit Se, yang terkenal gagah dengan ilmu golok tunggalnya. Juga bersama rombongan itu ikut serta Tio Ye Uliang, Chong Kuan Kim Iewiye, pengurus pasukan yang bersulam jubah emas, seorang jago pedang nomor satu di zaman ini, karena ilmu pedang peklui kiam, pedang kilat, sudah kesohor di seluruh daratan Tionggoan dan sulit dicari tandingannya. Iring-iringan utusan Kaisar itu dilengkapi oleh 500 orang pasukan Kim Iewiye, yang semua rata-rata berkepandayan tinggi. Itulah sebabnya mengapa Hang Tiamlu dan Tio Pai Lem jadi kebingungan dan panik. Dengan diperlengkapinya iring-iringan Kaisar sekali ini dengan kekuatan yang demikian hebat, jelas sengaja agar Jenderal Giyoko tidak bisa meloloskan diri, bahkan jago istana seperti Tio Ye Uliang dan Banit Se ikut serta dalam iring-iringan Kaisar tersebut. Bukankah tidak ada seekor lalat pun yang bisa lolos dari tangan kedua jago nomor satu dari istana Kaisar itu? Jenderal Giyoko sendiri yang keluar menyambut kedatangan rombongan utusan Kaisar itu, didampingi oleh Hang Tiamlu dan Tio Pai Lem. Dengan sikap sangat hormat Jenderal tersebut Mem. Persilahkan para tamunya itu untuk masuk ke dalam istananya. Tetapi dari rombongan tersebut keluar seorang Taikam berusia hampir 50 tahun, dengan sikap angkuh dan sinis, suaranya pun angker waktu ia berseru, Giyoko pengkhianat. Berlututlah untuk menerima firman Hongjaya. Muka Jenderal Giyoko berubah pucat, tetapi ketika melihat Taikam itu membuka segulungan kain merah bersulam naga dari benang emas, tidak berani ayah lagi Jenderal Giyoko berlutut, buat menerima firman Kaisar. Giyoko menantikan perintah Hongjaya kata Jenderal Giyoko dengan suara tergetar. Dengan suara lantang Taikam itu membacakan firman Kaisar, karena terbukti Giyoko tidak pandai berterima kasih atas kebaikan tim yang sudah menganugerahi pangkat sangat tinggi padanya, di mana ia masih berpikir untuk memberontak menentang tim, bekerja sama dengan para pemberontak seperti Giam Chu. Dengan ini tim nyatakan seluruh pangkat dan kekuasaannya dilepaskan darinya, dan tim manugerahi kemuliaan terakhir untuk Giyoko dan keluarganya dengan kematian. Muka Jenderal Giyoko semakin pucat-pias mendengar bunyinya firman Kaisar, karena itulah tanda bahwa ia sekeluarga harus menerima hukuman mati. Tubuhnya menggigil. Tetapi, Hongjaya, suara Jenderal Giyoko tidak terdengar jelas. Tio Pai Lem berdua Hang Tiam Lu pun menjadi pucat-pias, malah Hang Tiam Lu yang air matanya cetek sudah mengucurkan air mati menahan isak tangisnya. Giyoko, apakah kau mengakui semua dosa-dosamu itu tanda seru tanya Taikam yang membacakan firman Kaisar dengan suara nyaring. Tetapi, hamba akan menjelaskan seluruh persoalan kepada Hongjaya, berilah hamba kesempatan untuk bertemu dulu dengan Hongjaya. Hem, Hongjaya sudah menganugerahi kemuliaan terakhir runtuhmu. Dan, kami ditugaskan untuk melaksanakan tugas mewakili Hongjaya menganugerahkan kemuliaan tersebut. Setelah berkata begitu, Taikam tersebut menoleh kepada orang yang bertubuh tinggi besar dan memelihara berwok tanpa kumis, yang tengah mengawasi Jenderal Giyoko dengan tatapan sinis. Dialah Banit Se, Chongkang Giyalinkun. Taikam itu bilang lagi, Ban Taijin, mulailah melaksanakan tugas. Tidak boleh sepotong jiwa anjing, maupun ayam yang dibiarkan lolos. Banit Se tertawa sambil mengangguk tangan kanannya dikibaskan. Belasan orang berpakaian sulam emas, yaitu Kimet Wiyai dengan masing-masing golok di tangan sudah melompat mendekati Jenderal Giyoko. Tio Pai Lem berdua Hang Tianlu terkejut, muka mereka pucat pias. Tio Pai Lem melompat ke depan Jenderal Giyoko, menangkis beberapa golok yang menyambar akan membacok Jenderal tersebut. Sedangkan Hang Tianlu cepat-cepat mencekal dengan Jenderal Giyoko teriaknya, Goan Suwe, mari menyingkir. Tetapi Jenderal Giyoko mengibaskan tangannya, maka cekalan Hang Tianlu terlepas. Pergilah kau katanya dengan muka yang pucat seperti mayatlah tampak jadi putus asa campur kecewa. Walaupun sebetulnya Jenderal Giyoko memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, tidak terlihat tanda-tanda ia ingin mengadakan perlawananlah tetap dalam keadaan berlutut. Tio Pai Lem mati-matian menghalau beberapa golok yang datang mengancam, kemudian berseru, Hang Heng, cepat ajak Goan Suwe menyingkir. Hang Tianlu dengan air metu bercucuran berkata lagi untuk memujuk Jenderal Giyoko, Goan Suwe, apakah kau sudah tidak mencintai keluargamu lagi tanda seru. Jenderal itu tetap berdiam diri saja dengan muka yang pucat seperti kapur tembok. Tubuhnya menggigil. Tetapi Hang Tianlu tidak bisa meneruskan kata-katanya, dia merasakan tengkuknya dingin dan cepat berkelit ke samping, karena ia tahu itulah serangan bokongan. Namun, Hang Tianlu kaget, ia sudah berkelit, hawa dingin itu masih tetap menyambar di tengkuknya. Dia mengayunkan tangan ke atas menangkisnya. Lengan Hang Tianlu terasa nyeri, tubuhnya bergoyang-goyang, kemudian mundur dua langkah ke belakang. Orang yang menyerangnya adalah Banit Se, Chong Kean Gie Lim Kun, yang tertawa mengecek terkekeh dan tengah menyambar dengan tangan kirinya lagi. Hang Tianlu menggerakkan pedangnya buat menebas lengan Chong Kean Gie Lim Kun tersebut, tetapi gesit bukan main Banit Se bisa melindungi tangannya, di mana ia menekuk tangan kirinya, mendadak tangan kanannya menghantam ke depan, telak sekali memukul dada Hang Tianlu. Pikiran Hang Tianlu tengah kalut, karenanya ia tidak bisa menghindari pukulan Banit Se, di mana perhatiannya sebagian tertumpah pada keselamatan Jenderal Giyok Hu. Akibat pukulan Banit Se, tubuhnya terpelanting, namun cepat sekali ia bisa bangkit dan menghirup dalam-dalam hawa udara untuk mengumpulkan semangatnya. Banit Se tertawa terkekeh, katanya. Kau ingin melindungi pemberontak, heh kedua tangannya sudah menyambar lagi. Hebat kera menerjang Banit Se, dia seperti tidak memperdulikan pedang Hang Tianlu yang melintang ingin menebas kedua tangannya malah, dengan sebat sekali kedua jari tangannya berhasil menjepit pedang Hang Tianlu. Hati Hang Tianlu mencelos, dia tidak sangka Chong Kean Gie Lim Kim ini sangat lihai, namanya memang tidak kosong. Cepat-cepat dia melepaskan cekalan pada pedangnya, telapak tangan kirinya menghantam pundak Banit Se. Banit Se nyengir mengejek, kemudian mematahkan pedang Hang Tianlu. Baru saja ia ingin menerjang Hang Tianlu, mendadak Jenderal Giyok Hu berseru, hentikan. Semua berhenti. Semua orang jadi berdiam diri, Belasan orang Kim Ie Wee yang waktu itu tengah bertempur dengan pasukan Hang Tianlu pun berhenti dan menoleh kepada Jenderal Giyok Hu. Jenderal Giyok Hu tetap berlutut, mukanya pucat pias, bibirnya agak gemetar. Dia berkata dengan suara nyaring, Lihatlah, katanya dengan melepaskan pedang yang tergantung di pinggangnya. Ini adalah Kim Kiam, pedang emas, hadiah Hong Ya, merupakan pedang kekuasaan yang dianugerahi oleh Hong Ya. Sekarang Hong Ya menganggap aku berdosa, menjatuhkan hukuman mati kepadaku sekeluarga. Walaupun ini merupakan kejadian penasaran yang akan terbawa sampai ke akhirat, namun sebagai Jenderal yang setia kepada Hong Ya, jelas aku tidak boleh membangkang terhadap setiap keinginan Hong Ya. Baiklah, aku menerima hukuman yang dijatuhi Hong Ya. Selesai berkata begitu, tahu-tahu Jenderal Giyok Hu mencabut Kim Kiam, menghunusnya dengan cepat. Sama cepatnya dengan itu menggorok leher Jenderal tersebut, sehingga lehernya putus dan kepalanya menggelinding ke lantai. Tubuhnya mengikuti kemudian, rebah di lantai, darah berceceran. Tio Pai Lem berdua Hang Tiam Lu menjerit kaget dan sedih, mereka coba mencegah perbuatan Jenderal yang sudah berputus asa itu. Tetapi mereka tidak keburu, karena direntangi oleh Banit Sei dan anak buahnya. Malah waktu itu sudah melompat maju seseorang, yang tubuhnya kurus jangkung, mengenakan tung sia, baju panjang, warna kuning. Melihat keadaannya dia seperti seorang penyakitan, tetapi dia tidak lain dari Tio Ye Uliang, Chong Kuan Kim Leweye yang sangat terkenal ilmu pedangnya. Dengan sikap senaknya kedua tangannya bergerak, dan kemana saja tangannya bergerak, terdengar jerit kematian, karena seorang tentara Jenderal Giyok Hu yang terhajar kepalanya terbinasa. Bengis sekali Chong Kuan Kim Leweye ini. Bagaikan kalap Tio Pai Lem berdua Hang Tiam Lu berusaha menerjang Banit Sei dan Tio Ye Uliang. Tetapi kepandaian jago nomor satu dari istana itu benar-benar koson, mereka gagah sekali. Tio Pai Lem berdua Hang Tiam Lu seakan tidak dipandang sebelah mata oleh mereka. Ketika suatu kali Tio Ye Uliang menghantam dengan jari telunjuknya, menotok pundak Hang Tiam Lu, tubuh Tiam Lu tidak ampun lagi ke jengkang keras ke belakang, bahkan belum lagi bangkit berdiri dia sudah memuntahkan darah segar. Pasukan Kim Ie Wee yang lainnya sudah menerjang masuk ke dalam istana Jenderal Giyok Hu, Semua pelayan maupun tentara Jenderal Giyok Hu dibinasakan. Seperti perintah Taikam yang tadi membacakan firman Kaisar, bahwa sepotong jiwa anjing maupun ayam tidak boleh ada yang lolos. Hampir 100 orang lebih pelayan keluarga Jenderal Giyok Hu dibinasakan. Sanak famili maupun istri dan dua orang anak perempuan dari Jenderal Giyok Hu dibinasakan semuanya. Hang Tiam Lu setelah memuntahkan darah segar, sebetulnya ingin melompat berdiri dan mati-matian ingin mengadu jiwa. Tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dan seketika ia memiliki semangat lagi, karena ia harus menyelamatkan seseorang. Dia batal berdiri, hanya berdiam sejenak. Setelah melihat Tio Ye Uliang tidak memperhatikannya dan tengah mengibas-ngibaskan lengan jubahnya untuk membersihkan debu di bajunya, Hang Tiam Lu merangkak hati-hati menyingkir ke dekat pintu, kemudian menyelingap kebalik istal dan berlari sekuat tenaga menuju ke arah pantai. Hem, tidak ada yang berarti di sini menggumam Tio Ye Uliang kepada Banit Se waktu itu tengah melayani Tio Pai Lem dengan kedua tangannya. Banit Se tertawa bergelak-gelak sambil menyampok tangan kanan Tio Pai Lem yang menyambar kepadanya. Ia menyahuti, ya, memang sungguh mengecewakan. Kukira General Bau itu mempunyai banyak kaki tangan yang tangguh. Aneh, hanya gentong-gentong nasi tidak punya guna yang muncul di depan kita. Eh, kita apakan gentong nasi yang satu ini, Tio Heng tanda seru. Tio Ye Uliang tertawa. Aku akan memperlihatkan suatu pertunjukan yang istimewa jawab Tio Ye Uliang. Perlahan-lahan dia menghunus pedangnya, dilemparkannya pedang itu ke tengah udara. Waktu pedang itu menukik meluncur turun, Tio Ye Uliang sambil tertawa menyentil dengan jari telunjuknya pada pedang tersebut, yang seketika terpental keras dan menyambar ke dada Tio Pai Lem. Tio Pai Lem kaget dan hatinya mencelos melihat menyambarnya pedang lawan tetapi pedang itu terlalu cepat menyambar dadanya, dia tidak bisa menghindar, tahu-tahu tubuhnya terdorong kuat, ke jengkang, dadanya ditembusi pedang Tio Ye Uliang dan mata pedang itu menancap juga di batang pohon, seakan-akan tubuh Tio Pai Lem disate oleh pedang tersebut. Banit Se tertawa keras. Tio Heng, kau merampas jasaku teriaknya. Semua ini jasa kita berdua kata Tio Ye Uliang. Tidak acuh dan menghampiri Tio Pai Lem yang tertancap di batang pohon, menarik pedangnya dan membersihkan di baju mayat Tio Pai Lem. Tai Kam yang membacakan firman Kaisar telah menghampiri Banit Se. Ban Tai Jin, coba periksa, apakah dua orang anak perempuan dan seorang anak lelaki Giyoko sudah diberesi semuanya? Juga istri dan 29 sanak famili yang tinggal bersamanya, apakah sudah semuanya direpikan? Hitung dan perhatikan dengan baik, jangan sampai salah. 113 pelayan, seorang istri, tiga anak, dan ditambah 29 sanak famili. Seluruhnya berjumlah 146. Jika ditambah oleh Giyoko jadi 147 jiwa. Banit Se mengangguk dan mulai menghitung, sedangkan Tio Ye Uliang menghampiri Tai Kam itu. Bagaimana dengan pasukan perang di markas angkatan perang, yang semula berada di bawah kekuasaan Giyoko? Tanda seru tanya Tio Ye Uliang apakah Kong Kong sudah membereskan semuanya? Tio Tai Jin, kau jangan khawatir. Kong Kong selalu mengatur dengan sempurna segalanya. Telah diangkat Jenderal Wong Xie sebagai pengganti Giyoko. Keadaan di sana pun sudah teratasi dengan baik. Ada 2000 lebih tentara yang memihak pada Giyoko, mereka semua sudah dibereskan jawab Tai Kam itu. Tio Ye Uliang mengedip-ngedipkan matanya. Apakah kini tugas kami sudah selesai, Tai Jin? Tanyanya. Tai Kam itu mengangguk. Ya, kita akan langsung kembali ke kekota raja, jawabnya. Banit Se sudah selesai menghitung dan menghampiri itu. Seluruhnya berjumlah 143 jiwa lapor Banit Se. Juga tampaknya ada yang tidak beres, anak lelaki Giyoko yang katanya berusia 7 tahun tidak ada di antara mayat-mayat itu. Mukanya Tai Kam tersebut berubah hebat, agak gugup dia perintahkan, cari. Periksa sekitar tempat ini. Pasti ada beberapa pelayan yang berusaha menyelamatkan anak pemberontak ini. Segera juga pasukan Kim Iewiye di bawah pimpinan Tio Ye Uliang dan Banit Se mencari anak lelaki Jenderal Giyoko dan memeriksa sekitar tempat itu. Tetapi yang mereka cari tidak juga berhasil ditemukan. Sia-sia usaha mereka, sehingga Tai Kam itu marah-marah. Yang jadi sasaran kekejaman Banit Se dan Tio Ye Uliang bersama anak buahnya, penduduk yang berdekatan dengan Istana Jenderal Giyoko menjadi korban. Entah berapa puluh orang yang mereka bunuh. Darah membanjir di Istana Jenderal Giyoko seorang jenderal yang terkenal sangat setia dan cinta pada negara akhirnya mati di tangan kaisarnya junjungannya. Rakyat cuma bisa mengusap dada waktu mendengar peristiwa yang menyedihkan tersebut, salah satu korban dari kelaliman kaisar Yongcheng. Malam telah larut, di pantai selatan suara ombak berdebur dengan gemuruh, angin selatan pun berhembus sangat keras dan dingin. Walaupun rembulan bersinar penuh di langit, tetapi sinarnya tidak cukup menerangi sekitar daerah pantai itu, batu-batu karang yang tidak rata bentuknya menimbulkan bayang-bayang seperti bayangan hantu malam yang menyeramkan. Hanya di permukaan air laut yang tengah pasang itu yang memantulkan sinar berkeredepan akibat timpahan cahaya bulan. Di balik sebungkah batu karang yang cukup besar bentuknya, di sebelah dalam dari kaki batu karang yang menjorok ke dalam membentuk seperti goa, tampak dua sosok tubuh duduk dengan menggigil kedinginan. Sosok tubuh yang satu duduk menyender di dekat mulut goa di kaki gunung karang itu, tampaknya lemah dan sedang terluka berat. Sedangkan yang seorang lagi duduk dengan di pangkuannya rebah sesosok tubuh kecil, seorang anak lelaki berusia antara enam atau tujuh tahun, yang tubuhnya dibungkus oleh baju luar dari salah seorang kedua orang tersebut. Anak lelaki itu tengah tidur nyenyak. Keadaan di tempat itu hening dan sepi sekali, cuma suara debur ombak yang menampar serta menerjang batu-batu karang di pantai yang terdengar jelas. Orang yang menyender di mulut goa memanggil dan menggeser tubuhnya sedikit. Tiba-tiba keheningan di tempat itu terpecahkan oleh suara muntah orang tersebut. Sosok tubuh di dalam goa yang tengah memangku anak lelaki kecil itu tampak khawatir dan tidak tenang. Tai Jin, apakah kesehatan Tai Jin semakin memburuk? Tegur orang di dalam goa itu. Orang di luar pintu goa mengulapkan tangannya beberapa kali. Tidak. Tidak apa-apa. Aku masih kuat untuk melindungi kalian. Kemudian dia menyender lagi, sinar bulan yang berkelebat menyinari tempat itu karena pumpalan awan yang menutupi bulan bergeser, memperlihatkan wajah seorang itu pucat pias. Di sisi mulutnya tampak noda-noda darah, karena yang dimuntahkannya tadi adalah darahlah tampaknya tengah terluka di dalam tubuh yang cukup parah. Orang tersebut berpakaian seperti seorang pahlawan kerajaan, biarpun tubuhnya sudah lemah, kenyataannya ia masih ingin memperlihatkan sifat-sifat gagah, bahwa ia masih sanggup untuk melindungi kedua orang itu. Siapakah orang-orang di dalam goa di bawah batu karang yang bentuknya seperti goa itu? Yang tadi memuntahkan darah tidak lain dari Hang Tiam Lu, pengawal pribadi Jenderal Giok Hu yang sempat meloloskan dari tangan orang-orang yang jadi utusan Kaisar Yong Cheng, yang ingin membabat seluruh keluarga Jenderal Giok Hu. Semula Hang Tiam Lu bertekad untuk mengadu jiwa melindungi Jenderal Giok Hu bahkan waktu menyaksikan Jenderal Giok Hu menemui kematian mengenaskan hati, ia menjadi dekat dan ingin mengadu jiwa. Walaupun ia sudah dilukai Tio Ye Uliang oleh Toto Kan Yans mengandung tenaga dalam kuat sekali, membuat Tiam Lu terluka di dalam tubuh yang parah, ia masih ingin mengadakan perlawanan sampai titik napas terakhir. Hanya saja saat itu justru ia teringat kepada putra bungsu Jenderal Giok Hu, yaitu Giok Hon, yang diketahuinya tengah bermain di pantai bersama Lem Sie seorang pelayan keluarga Jenderal Giok Hu. Memang sejak kecil Giok Hon diasuh oleh Lem Sie, seorang pelayan yang setia dan jujur, berusia sudah cukup lanjut hampir 60 tahun, karenanya, akhirnya dengan hati yang pedih dan perasaan yang berat, Hang Tiam Lu berusaha untuk meloloskan diri, dan dia berhasil dengan usahanya untuk menyingkir dari gedung Jenderal Giok Hu yang tengah dibanjiri darah itu. Dengan air matuh bercucuran Hang Tiam Lu berlari-lari ke pantai, untuk mengajak Lem Sie dan Giok Hon menyingkir menyelamatkan diri dari ancaman maut orang-orangnya Kaisar Yong Cheng. Sejak pagi tadi memang Giok Hon tidak seperti biasanya, Ruel sekali, sering menangis dan sulit untuk dibujuk oleh pengasuhnya. Lem Sie semula menyangka Giok Hon sakit sehingga Ruel seperti itu. Hang Tiam Lu menyuruh Lem Sie mengajak Giok Hon ke pantai, untuk menenangkannya dengan mengambil kulit-kulit kerang, karena memang kesukaan Giok Hon mengambil serta mengumpulkan kulit kerang yang banyak terdapat di pasir pantai. Lem Sie pun mengajak Putra Bung Su Jenderal Giok Hu ke pantai, buat diajak bermain-main di pantai. Justru karenanya Giwa Putra Bung Su Jenderal Giok Hu jadi lolos dari kematian. Hang Tiam Lu bertekad harus menyelamatkan Giwa Putra Junjungannya, walaupun ia dalam keadaan terluka parah namun Tiam Lu mengempos seluruh sisa tenaganya untuk berlari ke pantai dan mengajak Giok Hon bersama pengasuhnya menyingkir agak jauh dan bersembunyi di bawah sebongkah batu karang di pantai itu. Sengaja ia tidak. Mengajak anak Junjungannya serta pengasuh anak itu meninggalkan pantai, sebab ia yakin pasukan kerajaan yang diutus Kaisar Yong Cheng tidak mungkin menggeledah pantai itu. Jika ia kembali ke kota ataupun meninggalkan pantai untuk pergi ke kota lainnya, kemungkinan dilihat orang dan diketahui jejak mereka oleh orang-orang Kaisar Yong Cheng lebih besar. Hanya saja luka di dalam tubuh Hang Tiam Lu semakin parah juga. Sejak siang tadi ia sudah duduk bersemedi untuk mengempos semangat murni, guna mengobati dirinya. Tetapi gagal. Totokan Tio Ye Uliang benar-benar hebat. Sudan berkali-kali Hang Tiam Lu memuntahkan darah, keadaannya semakin lemah dan payah. Mukanya semakin pucat pasi, seperti kapur tembok putihnya. Di malam yang sangat dingin oleh sampokan angin pantai membuat penderitaan Hang Tiam Lu semakin hebat, tetapi ia masih berusaha terus dengan penuh kewaspadaan untuk menjaga keselamatan Giyok Han dan Lems Ye. Itulah sebabnya ia masih duduk bersender di pintu, goa batu karang itu, berjaga-jaga kalau saja ada orang yang ingin mencelakai anak junjungannya tersebutlah bertekad akan mengadu jiwa untuk melindungi anak junjungannya. Lems Ye yang sejak tadi memujuk Giyok Han untuk tenang berdiam di dalam goa, merasa hancur lulu hati maupun perasaannya. Betapa tidak, tadi, sudah didengarnya dari Hang Tiam Lu bahwa junjungannya serta keluarga jenderal itu sudah dibabat habis oleh orang-orang Kaisar Yong Cheng, terbunuh semuanya. Air matu turun berkali-kali membasai pipinya yang sudah keriput. Sisa makanan kering yang kebetulan masih ada yang dibawanya tadi ketika mengajak Giyok Han ke pantai, diberikan kepada anak itu, agar Giyok Han tidak lapar dan tidak masuk angin. Hanya saja, menjelang senja, sisa makanan yang ada telah habis. Giyok Han merengek ingin makan karena lapar. Bingung bukan main Lems Ye dan Hang Tiam Lu. Sebetulnya Hang Tiam Lu hampir dekat ingin pergi ke rumah penduduk terdekat di pantai itu, untuk meminta atau mengambil sedikit makanan buat majikan kecilnya, tetapi Lems Ye sudah mencegahnya kalau Hang Tiam Lu yang dalam keadaan luka parah pergi ke rumah penduduk di dekat pantai itu, berarti sama saja mereka menunjukkan jejak kepada orang-orangnya Kaisar Yong Cheng, dan bahaya yang mengancamnya akan besar sekali. Dengan bingung kedua orang itu akhirnya membujuk Giyok Han untuk bersabar menahan laparnya. Besok Paman Hang akan membelikan si Oya makanan yang enak-enak, ya tanda seru membujuk Lems Ye dengan hati yang pedih. Karena lapar dan lelah, akhirnya Giyok Han tertidur di pangkuan Lems Ye. Hawa malam dingin sekali, membuat anak itu sering menggigil. Hang Tiam Lu berdua Lems Ye sudah membuka masing-masing baju luarnya dan mempergunakan untuk menyelimuti anak itu. Hanya saja baju luar itu tidak cukup untuk mencegah dinginnya. Udara malam, Giyok Han yang tidur dengan perut lapar masih sering menggigil kedinginan. Hati Lems Ye semakin pedih saja, Begitu juga Hang Tiam Lu yang melihat keadaan anak junjungannya seperti itu dengan hati tersayat-sayat, air matanya sampai menitik beberapa kali. Cuma saja, mereka menguatkan hati untuk bertahan sampai tibanya fajar, sampai bahaya telah lewat. Waktu merambat terus dan suara debur ombak yang terdengar terus menerus, selain dari itu tidak terdengar suara apapun juga di kekelaman malam pada sekitar daerah pantai tersebut. Hang Tiam Lu sangat lelah dan menderita oleh luka di dalam tubuh yang kian parah itu, tetapi ia masih memaksakan diri mementang kedua matanya lebar-lebar untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan, tangannya mencekal pedangnya erat-erat. Lems Ye pun sangat lelah, matanya sering tertutup untuk beristirahat, namun ia sering terhentak bangun dengan terkejut. Dan waktu malam semakin larut, sekali lagi Lems Ye tersentak. Kaget karena Gio Han mengigau memanggil-manggil, Papa, Papa, Mama, Mama. Air macel Lems Ye dan Hang Tiam Lu jadi bercucuran, hati mereka hancur sedih sekali. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lems Ye cuma memeluk Gio Han yang didekap raterat. Anak itu tetap tidur dengan hati-hati Lems Ye meletakkan di pangkuannya lagi. Akhirnya Fajar menyingsing. Gio Han sudah terbangun dari tidurnya. Paman Hang, Paman Lem, Han Jie lapar kata anak itu. Lems Ye dan Hang Tiam Lu mengangguk sambil memaksakan diri tersenyum, walaupun hati mereka pedis sekali. Sebentar lagi kita beli makanan yang banyak dan enak-enak untuk Siawia, ya tanda seru bujuk Lems Ye. Ku kira sekarang sudah boleh menyingkir, Lems Lopeh kata Hang Tiam Lu. Pasukan Kaisar tentu sudah menarik diri meninggalkan tempat ini. Lems Ye mengangguk. Kita harus mengambil arah yang berlawanan dengan mereka. Tetapi Hang Tai Jin, apa rencana kita untuk Siawia? Hang Tiam Lu menghela nafas dalam-dalamlah berpikir sejenak, kemudian menyahuti, kita pergi ke kota Siawan, menemui buruku, kita nanti minta nasihatnya. Lems Ye mengangguk menyetujui, karena dia sendiri bingung kemana ingin membawa majikan kecilnya itu, untuk diselamatkan. Memang ia pun setuju dengan rencana Hang Tiam Lu, tentu guru dari pengawal Jenderal Giyok Hu ini bisa memberikan jalan yang terbaik, setidak-tidaknya bantu melindungi Giyok Han. Bukankah kepandayan guru Hang Tiam Lu pasti lebih tinggi dari Tiam Lu sendiri? Di samping itu luka di dalam tubuh Hang Tiam Lu bisa diobati oleh gurunya. Hanya saja, dari daerah pantai itu untuk pergi mencapai kota Siawan harus menempuh perjalanan tidak kurang dari 20 hari perjalanan, yang dikhawatirkan Lems Ye apakah Hang Tiam Lu sanggup melakukan perjalanan sejauh itu dalam keadaan terluka cukup parah seperti ini. Ayo Lems Lopeh, bersiap-siaplah. Kita harus berangkat sekarang untuk mengejar waktu. Tetapi ingat Lems Lopeh, kalau nanti dalam perjalanan ada rintangan, aku akan berusaha mengatasi rintangan itu dan kau harus terus membawa Siawaya menemui guruku. Karilah Gans Ye Hang di Siawan. Mengertikah kau, Lems Lopeh tanda seru. Lems Ye mengangguk, lalu menggendong Giyok Han. Tetapi Giyok Han menolak untuk digendong oleh pengasuhnya yang sudah cukup tua itu. Paman Lem, biar aku jalan sendiri, kata anak itu. Paman Lem tampak sudah lelah, sedangkan aku sudah tidur semalaman rasanya bisa jalan sendiri. Lems Ye terharu mendengar perkataan majikan kecilnya, dengan air matuh bercucuran di peluknya Gok Han. Nanti kita beli makanan yang enak-enak, Siawaya, bisiknya. Matahari Fajar memerah di ufuk timur, air laut sudah surut dan keadaan di pantai itu sangat sepi. Ketiga orang tersebut meninggalkan tempat itu. Hang Tiam Lu dengan Lem Sie selalu waspada dan berhati-hati, setiap bertemu dengan seseorang, mereka tentu akan bersikap hati-hati dan waspada. Lems Ye membeli beberapa makanan untuk majikan kecilnya. Dengan perut kinyang, Gok Han tidak kerual lagi. Hanya saja, ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan, Gok Han dengan heran bertanya kepada Lems Ye, Paman Lem, kita mau kemana? Pergi jauh-jauh nanti dimarahi Papa. Papa yang suruh kami membawa Siawaya ke suatu tempat. Papa sedang menunggu Siawaya di sana. Berbohong Lem Sie. Apakah Mama dan Cie-Cie berada di sana juga tanya Gok Han? Ya, menyahuti Lem Sie. Siawaya tidak perlu khawatir, Papa tidak akan memarahi Siawaya, karena ini perintahnya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Hari itu Gok Han tampak segar dan ia melakukan perjalanan dengan sering berlari-lari dengan tertawanya yang nyaringlah memetik bunga, melempari sungai yang mereka lalui dengan butir-butir batu, tampaknya riang. Sedikitpun anak itu tidak tahu bahwa seluruh keluarganya sudah menjadi korban keganasan Kaisar Yong Cheng. Khan Tiam Lu sebetulnya sudah semakin payah, luka di dalam tubuhnya kian parah. Tetapi ia berusaha untuk tetap bisa melakukan perjalanan, sekali-sekali ia memuntahkan darah segar. Melihat keadaan Khan Tiam Lu seperti itu, Lem Sie semakin khawatir saja. Bagaimana kalau Khan Tiam Lu sudah tidak kuat bertahan lebih jauh, sehingga lukanya kian parah lalu mati apa yang harus dilakukannya? Berulang kali selalu saja Lem Sie memujuk agar Khan Tiam Lu beristirahat, Perjalanan mereka tidak perlu tergesa-gesa, dan agar Khan Tiam Lu pun mengundang tabib untuk mengobati luka di dalam tubuhnya. Tetapi Khan Tiam Lu selalu menggeleng lesulah hanya sekali-kali menelan beberapa pil merah, pil siyahuntan buatan gurunya, agar ia bisa bertahan lebih lama lagi dengan luka di dalam tubuhnya. Cuma saja, terakhir ia menelan 3 butir pil itu, dilihatnya sisa di dalam botol hanya ada 12 butir lagi. Berarti paling tidak hanya bisa dipergunakan untuk 4 hari. Jika obat itu habis, celakalah dia. Mengundang tabib biasa hanya akan sia-sia, karena luka yang dideritanya adalah akibat totokan liahai dari Tio Ye Uliang, tidak mungkin bisa disembuhkan oleh tabib biasa. Malah bisa mengundang bahaya, kalau tabib itu bercuriga dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akan menimbulkan kerewalan. Tetapi Khan Tiam Lu tidak pernah mengutarakan kekhawatirannya itu, dia hanya gelisah seorang diri. Jika malam sudah tiba, mereka bermalam di rumah penduduk, yang mereka berikan beberapa tel perak buat tuan rumah. Sudah tiga hari tiga malam mereka melakukan perjalanan. Dan pada malam keempatnya, waktu mereka bermalam di rumah seorang penduduk di sebuah desa kecil. Khan Tiam Lu merasakan napasnya sesak satu-satu, tubuhnya separuh sudah kaku sulit digerakan. Ia tahu daya tahan tubuhnya tidak akan lama lagi. Maka, waktu dilihatnya Gio Khan sudah tidur, perlahan-lahan Hang Tiam Lu menggeser tubuhnya ke dekat Lam Si Ye, mukanya pucat sekali. Air matanya mengucur deras. Sungguh penasaran. Sungguh penasaran mengeluh Hang Tiam Lu dengan suara gemetar. Lam Si Ye melihat keadaan Hang Tiam Lu seperti itu jadi ikut mengucurkan air mata. Beristirahatlah Hang Tai Jin, agar besok tenaga Hang Tai Jin pulih, hiburnya. Hang Tiam Lu menggelengkan kepala. Air matanya tetap mengucur deras. Sungguh penasaran Lam Lopeh, tampak aku tidak kuat untuk bertahan lebih lama guna melindungi Siowya dan kau. Lopeh, lukaku tampaknya sulit dibendung untuk bertahan beberapa hari lagi saja. Mungkin aku hanya bisa bertahan untuk satu hari lagi saja. Sungguh penasaran. Oh, Tiam tampaknya tidak menaruh belas kasihan kepada kita, Lam Lopeh Hang Tiam Lu, kemudian menangis terisak-isak. Lam Si Ye kuatir bukan main, dipegangnya lengan Hang Tiam Lu, dirasakan tubuh orang Si Hang tersebut gemetar. Juga dilihatnya muka Hang Tiam Lu yang pucat-pias itu berselubung warna gelap, matanya sudah tidak bersinar, di bawah pelupuk matanya tampak warna hitam gelap. Menunjukkan bahwa orang Si Hang ini memang sudah tipis harapannya untuk mempertahankan hidupnya lebih jauh, karena terlalu sedih campur kuatir, Lam Si Ye tidak bisa bilang apa-apa, dia menangis terisak-isak. Hang Tiam Lu dengan air matu bercucuran memandangi Giyok Han yang tengah tidur, duduk bengong berdiam diri saja. Sampai akhirnya dia menoleh kepada Lam Si Ye, katanya, jika terjadi sesuatu pada diriku kau harus membawa Xiaoya mencari guruku di Xiaon, Lopeh, kata Tiam Lu lagi. Lam Si Ye mengangguk beberapa kali dengan sesengukan. Hang Tiam Lu mengeluarkan botol obatnya, tinggal sebutir, diawasinya botol obat itu. Memang akhir-akhir ini setiap kali memuntahkan darah, ia cuma memakan sebutir pil obatnya tersebut. Seharusnya ia memakan enam atau paling sedikit tiga butir, namun untuk memperpanjang penggunaan obat pil si Ye Huntan tersebut, ia sengaja memakannya hanya sebutir demi sebutir. Setelah mengawasi sekian lama pada botol obatnya itu, Hang Tiam Lu menghela nafas. Dalam-dalam, dia ingin memasukkan pula botol obat itu ke saku bajunya, tetapi gerakan itu tiba-tiba tersentak, ia memuntahkan darah segar. Lam Si Ye kaget, cepat-cepat memijiti leher dan menumbuki perlahan-lahan punggung Tiam Lu. Terima kasih telah menonton!